Pasti dari kalian pernah bermain Monopoly dimana kita mengelilingi dunia di atas sepidang papan membeli landmark-landmark dari berbagai negara dan mengenakan pajak ke teman yang tak sengaja berada di landmark yang sudah kita miliki Apa jadinya jika salah satu dari unsur permainan Monopoly tersebut dibuat menjadi sebuah game simulasi ekonomi yang berada di jaringan blockchain Halo selamat datang di channel gue ala-ala Alano Geopoly merupakan sebuah game NFT yang bisa kita mainkan sekarang ini melalui handphone Android untuk kedepannya akan bisa kita mainkan di web dan juga iOS merupakan sebuah game simulasi ekonomi geolokasi yang mengambil salah satu unsur dari permainan Monopoly kita sebagai player dapat membeli, menyewa, meningkatkan, dan menjual bisnis ataupun landmark yang benar-benar ada di dunia nyata dalam dunia Geopoly Geopoly merilis token Geo dengan total maksimal supply sebanyak 1 miliar yang bisa kita beli melalui Quick Swap per hari ini tanggal 15 Desember 2021 ada dua tipe permainan yang ada di Geopoly yang pertama off-chain ekonomi saat pertama kali bermain kita akan diberikan modal sebuah usaha yang harus kita tingkatkan jika sudah mendapatkan modal yang cukup serta XP dan manajemen kapasiti kita bisa membuat usaha baru atau cabang baru yang terus bisa kita kembangkan semakin cepat kita bisa meningkatkan segala aset usaha yang kita miliki dan menyelesaikan objektif challenge-nya yang diberikan akan semakin bagus cash, XP, dan manajemen kapasiti yang bisa kita peroleh lalu tipe yang kedua ialah on-chain ekonomi kita dapat membeli item NFT yang berupa landmark sebuah negara dan sertifikat kepemilikan suatu tempat ataupun usaha dengan menggunakan token Matic ataupun USDT yang kedepannya ada kemungkinan menggunakan karansi yang lain item-item NFT tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu kategori bisnis yang mana terdapat 21 jenis bisnis sejauh ini dan yang kedua merupakan monument maupun landmark sebuah negara semakin tinggi tier bisnis maupun landmark yang kita miliki dan bisa kita kembangkan semakin tinggi pula token GEO yang dapat kita hasilkan cara bermainnya ialah jika kita sudah memiliki reputasi yang cukup saat mengembangkan bisnis yang berada di off-chain ekonomi dan ingin mendapatkan earn yang real namun terhalang modal karena harus membeli item NFT kita dapat menyewa sebuah bisnis maupun landmark NFT ke player yang memiliki item NFT tersebut item NFT yang disewakan bisa diatur oleh player yang memilikinya mulai dari durasi waktu untuk disewakan cara pembayarannya hingga persentase pendapatan dari bisnis yang dijalankan oleh player off-chain player on-chain atau yang memiliki item NFT dapat meningkatkan bisnis maupun landmark NFT mereka secara permanen yang tentunya semakin tinggi peningkatan yang dilakukan akan semakin tinggi biaya sewa yang bisa dikenakan sedangkan player off-chain atau non-nft yang menyewa bisnis maupun landmark NFT dapat meningkatkannya juga namun bersifat sementara sampai kontrak penyawaannya berakhir kedua hal tersebut tentunya akan saling berkelasih nambungan dalam rantai ekonomi di dalam game geopoli untuk memaksimalkan strategi player dalam menjalankan suatu bisnis apalagi player juga tidak bisa asal memilih lokasi usaha ataupun lernak yang mau dimiliki harus melihat apakah lokasinya strategis atau tidak kalau dari kalian ada yang berpikir jika game ini sangat sederhana sekali layaknya game-game di playstore kebanyakan namun diberi embel-embel teknologi blockchain di belakangnya maka itu hal yang wajar karena memang developer dari game ini yaitu Widow Games yang berasal dari Argentina merupakan developer games yang didirikan sejak tahun 2013 oleh mantan kadewan Microsoft dan sudah banyak merilis game-game mobile seperti Ludo Adventure, Sudoku, Memo Crack, Memo Test, dan lainnya buat yang mau melakukan riset pribadi sebelum mencoba bermain game ini atau mau coba-coba dulu di mode off-chain nya tanpa modal kalian bisa baca-baca red paper atau white paper mereka agar lebih memahami projectnya dan juga follow sosial media mereka untuk info-info terupdate nya di twitter, instagram, discord, dan telegram untuk sejauh ini yang gue join, mereka sepertinya lebih aktif di telegram saja ya sekian dulu review gue mengenai game Geopoli jika kalian ada pertanyaan dan juga saran mengenai game apa yang mau gue bahas lebih detail untuk video berikutnya silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya guys like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat sampai jumpa di video gue lainnya, gue Alanos undur diri see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax